Welcome to our channel. Kecerdasan yang kalau bisa menghitung-hitung kecerdasan matematika, kecerdasan karya-karya seni, kecerdasan yang praktek, yang bisa memperbaiki motor, mobil. Ini kecerdasan praktis, tapi ada kecerdasan moral, spiritual. Bapak Ibu, kapankah kita bisa belajar yang sungguh-sungguh? Kadang-kadang kita bisa belajar bukan karena kita berhasil atau kita dipuji, tetapi kita bisa belajar ketika kita gagal, ketika kita mengalami kesulitan. Bagaimana otak kita itu berpikir-pikir dalam situasi bagaimana saya keluar itu? Bagaimana kalau saya gagal dengan bisnis, gagal dengan studi? Dan kita bisa belajar bagaimana tidak lagi ini? Nah, ya Bapak Ibu, bisa kita belajar dalam kesulitan. Kalau dalam hidup kita adalah Tuhan. Karena kemiskinan, keleparan tanpa Tuhan itu tidak berkat. Tetapi, menjadi berkat kalau dalam keleparan ada Allah. Tidak berkat kalau kita itu dalam kekenyangan, tetapi tanpa Allah itu tidak berkat. Sukses tanpa Allah itu bukan berkat. Miskin pun gagal, tetapi dengan Allah itu, yang kegagalan itu sepertinya salib Yesus Kristus. Itu menjadi sukses. Itu yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, Yesus berkata, Berbahagia Allah yang lapar, yang menangis, yang miskin, yang dibenci, yang dikucilkan. Bagaimana itu? Menjadi berkat itu kalau ada Allah. Ya, karena dikucilkan, karena kita berbuat yang baik, tetapi masih diremehkan. Oh ini berkat. Dibandingkan dengan, oh kita sukses, tetapi menjadi sombong. Tidak ada kepedulian pada orang yang kecil. Dan merasa diri hebat. Tidak memerlukan Allah. Oh ini, kekutuhan. Semoga, kita bisa belajar dari Yesus Kristus. Bagaimana menjadi berbahagia. Bukan berbahagia pada diri sendiri, tetapi menjadi berkat pada orang lain. Sehingga orang lain itu, berbahagia juga. Ya Bapak Ibu, ya, jangan abaikan Allah. Karena Allah, kehadiran Allah itu, apapun situasi kita itu, menjadi berkat. Tanpa Allah. Meskipun, dalam kesuksesan kita. tidak bisa menjadi berkat. Melainkan, menjadi kekutuhan kita. Oke? Bapak Ibu, ya, Tuhan, ya, dampingilah kami, dalam hidup kami, dalam kegagalan, dan dalam kesuksesan. Bye-bye. Jika kamu suka video ini, like, dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe, dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.